Halo semua, di kesempatan kali ini gue mau ngasih tau beberapa tips dan trik untuk mengisi OSS RBA Nah, gue udah sekitar 4 hari gak upload video karena gue sibuk kerja lah Nah, baru hari ini gue bisa upload video Nah, di kesempatan kali ini gue ada 5 informasi untuk kalian ketika mengisi OSS RBA Yang pertama, itu ketika pilih akun, gimana sih cara pilih akun? Nah, itu yang pertama yang bakal gue kasih tau Yang kedua, AHU offline Ini banyak nih kejadian hari-hari ini bagaimana mengatasi AHU-nya itu gak online Nah, kalian tuh biasanya ribut sama notarisnya untuk AHU ini Ini gimana sih bu, pak? Masa AHU-nya gak online? Pasti notarisnya jawabnya begini Enggak kok, kita udah online-in semua AHU-nya Kalau AHU-nya offline atau tidak online, maka SK itu otomatis tidak akan keluar Itu pasti kata notarisnya Nah, sebuah kesalahan ketika kalian ribut sama notarisnya lah Itu yang kedua Yang ketiga, gue kasih tips terkait dengan KBLI perdagangan Karena ini tricky banget ketika kalian milih akta KBLI perdagangan Yang keempat, akun OSS lama Akun OSS lama itu biasanya gak bisa milih KBLI tuh Nah, bagaimana cara mengatasinya nanti bahas Yang kelima, gue pengen ngasih tau beberapa resiko ketika kalian mengisi NIB dengan banyak KBLI Yang minggu lalu gue udah sempet tuh isi 50 KBLI Nah, bagaimana resikonya tuh ketika kalian mengisi banyak KBLI Nah, gak berlama-lama lagi, mari kita masuk ke yang pertama Yaitu ini, salah pilih akun untuk OSS Nah, kita harus belajar dulu Oke, kita masuk ke webnya Oke, kita mulai masuk bagaimana cara kalian memiliki akun Atau bagaimana cara kalian memilih akun lah Nah, pertama kalian harus klik daftar nih disini Nah, disini tuh ada dua teman-teman Kalian UMKM atau non-UMKM Nah, non-UMKM, non-UMKM pun ada dua Kalian badan UMKM atau badan non-UMKM Nah, ini ada beberapa perbedaan yang kalian harus pikirin ketika untuk milih ini Misalkan, KBLI kalian di atas modalnya itu di atas 5 miliar Maka, kalau perseorangan, pilih yang non-UMKM Nah, kalau yang non-persorangan, pilih yang non-UMKM untuk KBLI di bawah 5 miliar Ingat ya, batasannya itu ada KBLI yang di bawah 5 miliar Nih, 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Itu kalian pilih UMK, KBLI-nya Nah, tapi kalau ini, ini tuh KBLI di atas 5 miliar Nah, sebelum kalian masuk ke pengisian KBLI atau pengisian akun Kalian harus pikirin dulu, kalian ini masuknya ke usaha mikro kecil Atau non-usaha mikro kecil Karena ada beberapa KBLI yang benar-benar gak bisa diambil usaha mikro kecil Gue kasih contoh Contoh yang pertama adalah KBLI Industri Itu gak bisa, KBLI Industri itu harus di atas 5 miliar Maksudnya kayak yang ini, industri apapun Nah, yang kedua itu KBLI Konstruksi KBLI Konstruksi itu sama sekali gak bisa ngambil ini Dia harus ngambilnya ini Usaha mikro kecil non-UMKM Atau terserah kalian mau milihnya itu badan atau persorangan Yang penting non-UMKM Nah, itu bagaimana cara kalian milih ini KBLI Nah, terkait dengan akun Ingat ya, kuncinya Kalau di akta kalian atau kalian ingin memilih industri Konstruksi Kemudian beberapa perdagangan-perdagangan besar Itu kalian harus ngambilnya yang non-UMK Karena posisinya dia, modalnya itu 5 miliar Lantas gimana bang, kalau memang salah untuk milih akun Nanti kalau salah untuk milih akun ribet lagi gantinya Ribetnya tuh kalian harus nge-email OSS Di respon sama OSSnya lama pula Nah, itu adalah tips pertama ketika kalian milih akun Ingat, akun ada 4 Yang pertama, UMKM Yang kedua, non-UMKM Persorangan, non-persorangan Ini bisa diseling Persorangan non-UMKM Persorangan UMKM Non-persorangan non-UMKM Non-persorangan UMKM Jadi ada 4 nanti akunnya kalian Gitu Itu tips untuk memilih akun Oke, kita masuk ke tips yang kedua Oke, ini adalah tips kedua ketika akun kalian itu tidak online Nah, banyak yang kejadian begini Akunya nggak online terus protes ke notaris Nanti notarisnya marah-marah lah ke kalian Nah, ini adalah satu kesalahan Teman-teman Jadi kalau akun kalian tidak online Kalian tuh harus begini Masuk dulu Misalkan ya Ini kita andaikan saja ini akun dia tuh offline Ini cara satu Nah, kalian masuk ke perizinan berusaha Kalian klik perubahan Kalian klik perubahan badan usaha Nah, nanti Diklik perubahan badan usaha Ini kalian harus isi semua Tetap-tetap Kemudian kalian checklist semua Nah, setelah kalian checklist semua Nanti kalian klik ubah sekarang Nah, otomatis Tahu kalian itu bakal online Jangan lagi kalian ribut sama notaris ya Jangan lagi ribut sama notaris Tapi kalian harus ikutin step-nya Mulai dari perizinan berusaha Terus kemudian perubahan Perubahan data usaha Ini di checklist semua Di checklist semua Perubahan maksud tujuan semua Nanti semua disini Nggak usah diubah Langsung di okein aja Nanti Ahunya itu Langsung online Nggak perlu ribut-ribut lagi sama notaris Gitu Itu tips yang kedua Ketika ahu kalian itu Tidak online Nah, ini cara untuk mengatasinya ya Yang pertama seperti itu Nah, cara yang kedua Ada lagi Kalau cara yang kedua Ahu kalian tidak online Kalian screenshot Nah, kalian screenshot Lalu Setelah kalian screenshot itu Kalian ke email Nah, ketik Contact.oss Contact.oss Iya, contact.oss lah Kemudian Isi di emailnya itu Bahwa ahunya itu tidak online Ketik ahunya kalian berapa Kemudian Lampirin bukti screenshot-nya Lalu kalian kirim Nah, itu Cara supaya Kalian itu Ahunya bisa online Nah, itulah Untuk tips kedua Oke, kita lanjut Ke tips ketiga Oke, ini adalah tips selanjutnya Ketika kalian memilih KBLI perdagangan Nah, ini kan ada dua nih KBLI perdagangan tekstil KBLI perdagangan besar pakaian Nah, ada satu trik Ketika kalian bikin SIP Ataupun PT Di OSS RBA ini Tidak bisa semuanya dimasukin Gue kasih contoh Perdagangan besar tekstil Itu kalian gak bisa jual Berarti perdagangan eceran tekstil Ingat Perdagangan besar tekstil Gak bisa Perdagangan eceran tekstil Karena kenapa? Karena itu Dua bidang Yang sama Beda cuma skalanya aja Jadi kalian harus memilih salah satu Kalian ngambil yang perdagangan besar Atau perdagangan kecil Bang, kalau kita paksain Untuk ngambil KBLI dua-duanya Kemana? Kalian gak bakal pernah bisa Proses KBLI salah satunya Ini gue udah pernah Lakuin ini Ini gue coba Di akta gue itu Waktu itu ada perdagangan besar Ada perdagangan kecil Ada perdagangan eceran Gue ambil tiga-tiganya Duanya gak keproses Hanya satu yang keproses Yaitu perdagangan besar tekstil ini Nah Yang lain gak pernah bisa keproses Karena apa? Karena itu satu Ruang lingkup Lihat aja nih Perdagangan besar semua Yang dari tadi gue ambil Gak ada perdagangan kecil Atau perdagangan eceran Gitu Itu tips kalian ketika Mengisi KBLI perdagangan Yang perlu kalian garis bawahi Jadi kalau kalian penotaris Mau bikin CP atau PT Jangan bikin PT atau CP Yang sapu jaga Karena kenapa? Karena di mekanisme OSS RBI ini Dia memilih Karena ada namanya Smart Engine Memilih KBLI Yang gak bisa dicampur Nah salah satu KBLI yang gak bisa dicampur Adalah KBLI perdagangan Itu tips ketiga Dari gue untuk KBLI Oke Ini adalah tips keempat Ketika kalian ingin mengisi KBLI Biasanya Perpindahan antara akun OSS 1.1 ke OSS RBA Itu Orang yang udah punya NIB disana Gak bakal pernah bisa ngisi KBLI disini Atau gak bisa nambah KBLI disini Bang lantas itu kayak gimana bang? Karena itu ada crash Ada ibaratnya Crash system lah Antara OSS 1.1 Sama OSS RBA Jadi belum sepenuhnya ke proses Lantas kita menyikapinya gimana teman-teman? Pertama Yang teman-teman harus lakukan Adalah teman-teman kepelacakan dulu Perizinan berusaha Biasanya Kalau dari OSS lama Itu munculnya disini dia Di pelacakan ini Nah di pelacakan Bisa nih Terus Kemudian Kalau misalkan gak bisa juga Timbul di pelacakan Kalian pertama Klik perubahan Klik pengembangan Nah Nanti disini nih Kalian Pasti gak bisa milih KBLI Gak bisa nambah KBLI Lah kalian disini Ini kan gue pake akun yang bisa nambah KBLI Nah Teman-teman Pasti gak bisa nambah KBLI Karena kenapa? Karena ada crash disini teman-teman Gitu Caranya adalah Kalian pertama screenshot Ini screenshot disini Lalu screenshot di pelacakan Kalian screenshot di pelacakan Lalu kalian email OSS Karena ini masalah teknis Kontakt At OSS .go.id Kalian bilang NIB OSS Lama saya Gila Dan tidak bisa Tidak bisa Menambah KBLI Di OSS RBA Nah Kalian disini jelasin Nama Terus Ini apa NIB yang dulu tuh berapa Terus kemudian Aku Kalau emang badan Terus setelah aku Email Akun 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 OSS ya Disini username Jangan password Gitu kan Terus nomor HP HP Lampirin Yang pertama itu bukti SS tadi SS Yang kedua itu Ini NIB kalian di yang lama Yang ketiga itu Akta Kalau ada Yang keempat itu aku Nah ini Tips ketika Dari akun OSS Lama Masuk ke OSS Baru Itu gak bisa isi KBLI Gue kemarin begini Dan Semoga ini bisa membantu Dan pada akhirnya pun Gue bisa untuk mengisi KBLI Gitu Jadi mungkin ini Bisa jadi solusi Buat teman-teman Di Tips gue yang keempat Ketika akun OSS Yang lama kalian Itu gak bisa isi KBLI di OSS sekarang Gitu Oke kita lanjut ke Part yang kelima Oke Ini adalah part terakhir Di tips dan trik kali ini Teman-teman Banyak teman-teman yang nanya Bang KBLI gue di akta gue banyak Bang KBLI gue di akta gue 70 Misalkan Bang KBLI gue di akta gue 100 Gimana tuh bang Kalau Pertanyaan yang pertama Bang Gimana ketika Kita KBLI nya banyak Kita isi semua Nah Kalau kalian Kalian isi semua Nanti kalian itu Laporan perteriwulannya Ribet Asli ribet Karena kenapa Kalian harus Laporan ke semua KBLI yang kalian Daftarin Itu yang pertama Yang keribetan Yang kalian harus terima Keribetan yang kedua Nah Keribetan yang kedua Adalah Ketika laporan LKPM nya banyak Maka dia nanti Proses perizinannya Kan sekarang Proses perizinan Perizinannya kan banyak Misalkan begini Kita lihat ya Ini banyak banget Perizinan Perizinan yang Kalian harus urus Gitu loh Kalau emang KBLI nya mau Dikluarin semua Itu keribetan yang kedua Nah Pertanyaan yang ketiga Bang Bagaimana Kalau dari 50 KBLI Saya cuma ambil 5 Oh itu boleh Justru itu Nggak ngeribetin Sesuai dengan proyek kalian Maka Harus diwanti-wanti Dari sekarang Ketika kalian bikin NIB Kalian Usahakan Ambil KBLI Yang Itu seenggaknya Memang benar-benar Kalian butuhin Jangan asal Sapu jagad Sapu jagad itu Semua diambil Nah nanti semua diambil Laporan LKPM Ribet Terus Perizinannya sendiri-sendiri Ribet Belum lagi PKP PKPR nya Yang sekarang Yang makin ribet Jadi Itulah Ketika kalian Mengambil banyak KBLI Di Satu NIB Nah gitu Efeknya ketika Banyak Ngambil KBLI Gitu teman-teman Oke Sekian Dari Gue kali ini Semoga bermanfaat Untuk WSS kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa Di perizinan-perizinan Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa